Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, bertepatan Hari Anak Internasional tahun ini, SDN Sidoroja I mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak. Satu-satunya di Kecamatan Tamban untuk tingkat sekolah dasar. Program pengembangan sekolah ramah anak bisa menjadi jaminan bagi upaya pemenuhan hak hidup anak tanpa diskriminasi dan kepentingan di samping bentuk penghargaan terhadap anak. Ini sesuai undang-undang tentang perlindungan anak yang menyebutkan anak mempunyai hak hidup. Ini sesuai undang-undang tentang perlindungan anak yang menyebutkan anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar Sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedikitnya ada tiga poin penting yang ditekankan kepala sekolah dari tujuh poin deklarasi yang dibacakan, siap untuk direalisasikan bersama Dewan Guru, TAP, dan orang tua murid. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, itu mewujudkan sekolah yang aman, bersih, sehat, hijau, dan nyaman bagi perkembangan peserta didik. Karena kita ketahui bahwa SDN Sidorjo I pada tahun 2020 itu akan mengikuti sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian poin yang ketiga, itu adalah menciptakan lingkungan sekolah bebas asap rokok, minuman keras, dan napsa. Itu poin-poin yang penting karena dalam deklarasi tadi ada tujuh poin, tapi yang uluntekankan disini ada tiga poin. Ini siap direalisasikan ini nanti ke depan ya Pak? Oke, siap direalisasikan dari kepala sekolah, setap, dan seluruh dewan guru, dan orang tua murid. Sebagai sekolah model SDN Sidorjo I, di bawah pimpinan Suryani, kedepannya akan terus berbenah agar mutu pendidikan di kecamatan Tamban terus meningkat, sehingga lulusannya memiliki banyak bekal ilmu pengetahuan dan pendidikan karakter. Eko Anggoro Banjar TV